Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Niko Renvedaus Dengan NIM 2190302318 Saya berasal dari kelas B1 Di sini saya akan mempersentasikan tentang buku kerja KWU2 Yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha Yang pertama itu adalah buku ke-10 Yaitu ada FR Stain, STD KWU10 Identifikasi Akses Pembiayaan Atau modal usaha baru Unit usaha yaitu ada Yuko Venresto Atau coffee shop dan restoran Produk atau jasa itu adalah penjualan jasa makanan dan minuman Elemen pertama yaitu ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal Kriteria untuk kerja Alasan kebutuhan modal, usaha baru diidentifikasi Batasan variable yaitu ada alasan usaha baru Perlu modal, dapat mencakupi Di sini saya memilih ada tantangan, cash flow Dan juga ada penanaman modal Kriteria untuk kerja yang kedua adalah Sumber-sumber modal personal Ide identifikasi Baik, batasan variable yaitu ada Sumber-sumber modal personal, dapat mencakupi Saya memilih ada dana pribadi pendiri Dan yang kedua ada teman dan keluarga Yang ketiga itu adalah super bootstrapping Menemukan cara Untuk menghindari kebutuhan biaya Atau pendanaan eksternal melalui kreativitas Kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya Atau cara apapun yang diperlukan Dan kriteria untuk kerja yang ketiga itu ada potensi peningkatan pendanaan Dipersiapkan, batasan variable yaitu ada potensi peningkatan pendanaan Dapat mencakupi Saya memilih yang pertama itu ada personal funds Atau dana pribadi Yang kedua itu ada equity capital Atau penyertaan modal Dan yang ketiga ada debt financing Atau pembiayaan berhutang Elemen yang kedua itu ada Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas Kriteria untuk kerjanya itu ada business angel Di identifikasi Business angel mempunyai karakteristik Saya memilih yaitu ada Mereka berinventasi Sesuai dengan kelayakan proyek Dengan harapan keuntungan di masa depan Kriteria untuk kerja yang kedua ada Jenis venture capital Di identifikasi Batasan variable yaitu ada jenis venture capital Dapat mencakupi Saya memilih yaitu ada berdasarkan cara penghimpunan Leverage venture capital Dan equity venture capital Dan kriteria untuk kerja yang ketiga itu adalah Initial public offering Identifikasi Batasan variable itu ada IPO Dapat memberikan manfaat Saya memilih yaitu ada Diverifikasi Likwiditas Dan portfolio Dan elemen yang ketiga itu ada Identifikasi Pembiayaan pinjaman Kriteria untuk kerjanya itu ada Bank komersial Di identifikasi Batasan komersial Batasan variable itu ada Satu bank komersial Mempunyai karakteristik Saya memilih yaitu Bank Tertarik pada perusahaan yang memiliki Arus cash yang kuat Leverage rendah Keuangan yang diaudit Manajemen yang baik Dan neraca yang sehat Kriteria untuk kerja yang kedua Ada SBA Guarantine loan Itu ada Batasan variable itu ada SBA Guarantine loan Memiliki karakteristik Saya memilih yaitu ada Pinjaman jaminan SBA Dapat digunakan untuk hampir Semua tujuan bisnis yang sah Kriteria untuk kerja selanjutnya itu ada Sumber-sumber pinjaman lain Di identifikasi Batasan variable yaitu ada Sumber-sumber pinjaman lain Dapat mencakupi Saya pertama memilih teman dan keluarga Kedua ada kartu kredit Atau sebaiknya digunakan secukupnya Dan juga ada jaringan langganan Pair-to-pair Elemen yang selanjutnya itu ada Identifikasi sumber-sumber kreatif Pembiayaan dan modal Kriteria untuk kerja itu ada Leasing atau sewa di identifikasi Batasan variable itu ada Leasing atau sewa Memiliki karakteristik Yang pertama itu ada sewa Merupakan perjanjian tertulis Dimana pemilik properti Mengizinkan seorang individu Atau bisnis Untuk menggunakan properti tersebut Selama jangka waktu tertentu Dengan impanan pembayaran Kriteria untuk kerja selanjutnya itu ada SBIR atau Small Business Innovation Research And STTR Atau small business technology transfer Grand program di identifikasi Itu ada batasan variable Itu ada SBIR dan STTR Memiliki karakteristik Saya memilih yang pertama Program ini memberikan himbah Tunai kepada pengusaha Yang mengerjakan proyek di area tertentu Buku 11 yaitu ada STAIN STD KWU11 Dengan judul Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran Unit usaha masih sama dengan buku 10 Yaitu You Coffee and Resto Atau Coffee Shop dan Restoran Produk atau jasa itu Penjualan jasa makanan dan minuman Baik langkah-langkahnya itu Ada identifikasi Yang pertama itu ada Identifikasi peluang pemasaran Kriteria kinerjanya itu ada 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar Dan jenis pemasaran Dianalisis Dianilisa Untuk mengidentifikasi peluang pemasaran Hasil atau rekaman Adalah informasi tentang kebutuhan pasar Dapat mencakupi Yang pertama yang saya pilih adalah Informasi pasar komparatif Apakah kita mampu memproduksi barang Dan jasa lebih banyak Dengan biaya yang lebih murah Daripada negara lainnya Dan yang kedua yang saya pilih itu Ada kebutuhan pelanggan Yang ketiga adalah persyaratan hukum dan etika Yang keempat ada saham Dan yang terakhir itu ada Trend dan perkembangan pasar Kriteria unjung kerja yang selanjutnya itu 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis Potensi variable itu ada Potensi pasar baru dapat mencakupi Yang saya pilih ada e-commerce Dan kontribusi pada bisnis dapat mencakupi Saya memilih yang pertama Berpengaruh pada volume penjualan Yang kedua karena pertumbuhan Dan selanjutnya itu ada Profitabilitas Dan selanjutnya ada 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif Dan ide-ide kreatif Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka Dan kembangkan menjadi Peluang pemasaran potensial Pendekatan kewirausahaan inovatif Dan ide-ide kreatif dapat mencakupi Yaitu saya memilih ada Institutional Approach Supplier Producent Perantara Pedagang Perantara agen Perusahaan saingan Dan pembelian akhir Yang kedua ada Commodity Approach Itu adalah melibatkan studi tentang bagaimana Barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna Elemen yang kedua ada Investigasi peluang pemasaran Kriteria untuk kerjanya itu ada Diidentifikasi kemungkinan Mereka cocok dengan tujuan kemampuan organisasi Yaitu ada hasil rekaman hasilnya itu Ada peluang pemasaran dapat mencakupi Saya memilih yang pertama ada penetrasi pasar Menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada Meningkatkan pangsa pasar Dalam segmen yang ada Membuat orang membeli jasa Pengembangan bisnis setiap memulai usaha Langkah kriteria kerja yang kedua itu ada 2.2 Hasil evaluasi peluang Diidentifikasi untuk menentukan dampaknya Pada basis bisnis dan pelanggan saat ini Rekaman hasilnya itu adalah hasil evaluasi peluang Dapat mencangkupi Yang pertama itu ada desain fungsional Dari produk dan daya tarik penampilannya Yang kedua bisa dihandalkan Kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal Dan selanjutnya ada keamanan produk Tidak menimbulkan Ini selanjutnya ada daya guna yang bisa diterima Selanjutnya ada standarisasi Selanjutnya ada kemudahan untuk diproduksi dan diproses Dan kemudahan untuk ditangani Kriteria kerja yang selanjutnya itu ada 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran Dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang Rekaman hasilnya itu ada kelayakan finansial dapat mencangkupi Yang pertama ada faktor eksternal Yaitu ada kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan Selanjutnya ada biaya, manfaat, risiko, dan peluang Kriteria kerja selanjutnya itu ada 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial Rekaman hasilnya itu ada strategi pesaing dapat mencangkupi Satu, pemotongan harga Dua, periklanan ekstensif Dan selanjutnya ada penjualan dua untuk satu Kriteria kerja yang selanjutnya ada 2.5 Ranking peluang pemasaran Rekaman hasilnya ada ranking peluang pemasaran Dapat mencangkupi yaitu ada sesional topik Dan selanjutnya ada langkah-langkah yang selanjutnya Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini Kriteria kerja, perubahan yang diperlukan Rekaman hasilnya itu perubahan yang diperlukan Dapat mencangkupi Satu, perencanaan proyek pemasaran Kedua ada infrastruktur, teknologi pemasaran Dan terakhir ada dana, pemasaran, dan analisis Kriteria kerja selanjutnya ada 2.2 Perubahan organisasi Rekaman hasilnya itu perubahan organisasi dapat mencangkupi Yang pertama yang saya pilih itu ada struktur fungsional organisasi Selanjutnya itu ada 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah Rekaman hasilnya itu perkiraan kebutuhan sumber daya Yang pertama itu ada step tambahan Yang kedua peralatan Ketiga biaya produksi Kempat biaya promosi Dan terakhir itu ada penelitian dan pengembangan Kriteria kerja selanjutnya ada 3.4 Komunikasi kelayakan Membuat perubahan pada operasi saat ini Kepada pemangku kepentingan utama Hasil rekaman itu adalah komunikasi kelayakan Yang saya pilih adalah staff keuangan Staff sumber daya manusia Staff manager Selanjutnya ada tenaga pemasaran Pemilik Staff produksi Dan yang terakhir pengawas Kriteria kerja yang terakhir Kriteria kerja yang terakhir itu ada Titik 3.5 Yaitu ada dokumentasi peluang pemasaran yang baru Jadi identifikasi dan perubahan yang diperlukan Rekaman hasilnya itu Berdasarkan analisis di atas Usaha ini sudah bagus Untuk memulai usaha di bidang food and beverage Maka dari itu Perubahan yang diperlukan harus diubah Dan ditingkatkan untuk ke depannya Oke baik Terima kasih Maaf kalau ada kata-kata salah atau kurang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati